Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Preview atau trial book dari seri Gensuki Vol. 21 akhirnya rilis juga. Buat yang belum tahu, trial book sendiri berisi beberapa alaman pertama dari sebuah light novel yang dirilis beberapa hari sebelum perilisan full dan resmi light novelnya. Nah, karena seri Gensuki Vol. 21 dijadul akan akan dirilis pada 1 Maret mendatang, maka pada 21 Februari kemarin Haji Bunko Selaku Penerbit telah merilis trial book atau preview berupa beberapa alaman pertama dari Vol. 21 ini. Pada preview ini sendiri kita telah diperlihatkan beberapa hal, mulai dari kondisi Miharu, Selia, dan Haram Ryo yang lainnya, apa yang dilakukan Ryo dan Aisyah setelah dilupakan, hingga Masato yang menjadi pahlawan baru. Nah, di video kali ini kita akan membahasin persin dari preview seri Gensuki Vol. 21 tersebut. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Seperti yang telah kita ketahui, Vol. 21 menyeberakhir saat Ryo bersama dengan Aisyah dilupakan oleh semua orang. Nah, Vol. 21 ini dibuka dengan diperlihatkannya kondisi Miharu, Selia, dan Haram Ryo yang lainnya setelah mereka semua dibuat melupakan Ryo. Mereka semua kebingungan, dan bertanya-tanya apa yang baru saja telah terjadi di sekitar mereka. Kondisi di sekitar mereka sangat kacau karena efek dari pertempuran melawan Erika di Vol. 20 sebelumnya. Mereka juga menyadari bahwa mereka telah melupakan banyak hal, dan apa yang baru saja telah terjadi di sana. Mereka hanya mengingat ada sebuah cahaya yang sangat terang, menutupi sebuah tsunami tanah raksasa. Dimana itu adalah cahaya dari serangan Ryo yang menelan tsunami tanah Erika. Nah, dari sini kita juga dapat mengetahui bahwa fenomena yang membuat mereka hilang ingatan hanya terjadi dalam sekejap, yaitu tepatnya pada saat Ryo mengaktifkan kekuatan transcendentnya. Sehingga tepat setelah ingatan mereka dihilangkan, mereka selanjutnya hanya akan melihat bagian saat dimana serangan Ryo berbenturan dengan tsunami tanah Erika. Tepat setelah semuanya meredah, mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka semua entah bagaimana merasa sangat tertarik dengan apa yang telah terjadi di depan mata mereka itu, sehingga mereka semua pun pergi untuk menyelidikinya. Nah, dari sini kita kemudian berpindah ke POV dari Ryo dan Aisyah. Di sisi lain, Ryo baru saja telah membunuh Erika. Pedang yang digunakan Ryo untuk menusuk Erika hancur menjadi butiran cahaya dan menghilang. Setelah itu, tubuh Ryo tiba-tiba melemah. Aisyah pun segera mewujudkan dirinya dan menopang tubuh Ryo. Ryo mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan hanya sedikit kelelahan. Aisyah menjelaskan bahwa kemungkinan itu juga adalah efek dari kekuatan transenden yang baru saja digunakan oleh Ryo. Setelah itu, mereka membicarakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Aisyah mengatakan bahwa sebaiknya mereka tak langsung menemui Miharu, Celia, dan yang lainnya untuk saat ini. Ryo pun setuju dengan perkataan Aisyah tersebut. Ryo kemudian menggunakan seni roh untuk membukukan mayat Erika yang telah ia bunuh, dan menyimpannya di artefak penyimpanan ruang dan waktunya. Ryo sebelumnya telah berjanji pada Erika bahwa ia akan mengubur Erika di samping tunangannya. Karena itulah Ryo pun harus membawa mayat Erika. Selain itu, Ryo juga perlu mengawasi terlebih dahulu mayat Erika. Karena meskipun Erika telah mati, tidak kena bisa menjamin bahwa sosok roh tinggi elemen tanah yang ada di dalam tubuhnya juga telah benar-benar lenyap. Setelah itu, Aisyah tiba-tiba merasakan dan menyadari bahwa Miharu, Celia, dan yang lainnya sedang mendekat ke lokasi mereka. Aisyah kemudian berubah ke bentuk rohnya dan masuk ke tubuh Ryo. Setelah itu, Ryo pun segera terbang menjauh dan pergi dari lokasi tersebut. Tepat setelah Ryo pergi, tiba-tiba muncul pilar cahaya di dekatnya. Pilar cahaya tersebut muncul dari sebuah batu berwarna bumi yang tergeletak di tanah. Nah, mulai dari sini kita kembali ke POV dari Miharu, Celia, dan harem Ryo yang lainnya. Mereka semua akhirnya telah dekat dengan lokasi di mana Ryo dan Aisyah tadinya berada. Ovia mengatakan bahwa aura keberadaan roh yang tadi ia rasakan tiba-tiba menghilang. Nah, aura keberadaan roh yang dirasakan oleh Ovia ini berasal dari Aisyah. Dan karena Aisyah dan Ryo telah pergi, maka Ovia pun tak lagi bisa merasakannya. Setelah itu, sebuah pilar cahaya tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Pilar cahaya tersebut adalah pilar yang sama dengan yang disebutkan sebelumnya tepat saat Ryo dan Aisyah pergi. Setelah pilar cahaya tersebut meredah, mereka semua kemudian melihat seorang anak laki-laki dan seorang wanita tepat di lokasi pilar cahaya tadi berada. Dan ternyata, kedua orang tersebut adalah Masato dan Putri Liliana. Miharu dan yang lainnya pun segera menghampiri mereka berdua dan saling berbicara. Nah, dari pembicaraan mereka tersebut, terungkap bahwa ternyata Masato saat ini telah menjadi seorang pahlawan. Alasannya, yang pertama adalah karena Masato muncul dari pilar cahaya, di mana pilar cahaya tersebut mirip dengan pilar cahaya saat para pahlawan terpanggil sebelumnya. Yang kedua, pedang yang dipegang Masato berbeda dengan senjata biasanya. Mereka juga sempat mengujinya. Masato mencoba berpikir untuk menghilangkan pedangnya tersebut. Dan ternyata pedang tersebut benar-benar menghilang. Jadi, dari sini bisa disimpulkan bahwa pedang Masato tersebut adalah Divine Arms-nya. Nah, di beberapa alaman pertama volume 21 ini saja, kita telah disuguhkan dengan plot twist yang sangat tak terduga, di mana Masato menjadi seorang pahlawan. Asumsi Mimin sendiri, seharusnya Masato menjadi pahlawan menggantikan posisi Erika sebagai pahlawan elemen tanah. Karena seperti yang kita ketahui, di volume 20 sebelumnya Erika telah mati di tangan Rio. Selain itu, ini juga berarti bahwa posisi pahlawan tak bisa kosong. Karena setelah dibunuh, mereka akan langsung digantikan oleh penduduk bumi yang lainnya. Dan jika ini benar, maka ini juga bisa berarti bahwa sosok roh tinggi elemen tanah yang dilawan Rio sebelumnya belum sepenuhnya menghilang. Bisa jadi roh tinggi elemen tanah tersebut pindah dari tubuh Erika ke tubuh pahlawan elemen tanah yang baru, yaitu Masato. Namun, ini hanyalah teori dari Mimin sendiri. Kita harus menunggu dirilisan full-nya nanti untuk melihat apakah teori ini benar atau tidak. Dan jika kalian juga punya pendapat tentang ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke lanjut, Charlotte, selaku putri kedua dari kerajaan Galar, kemudian mengajak Masato dan Putri Liliana pergi ke markas utama mereka, tempat di mana Raja Farankoi saat ini menunggu. Masato dan Putri Liliana akan diperlakukan sebagai tamu kerajaan. Satsuki dan Miharu yang merupakan orang dari dunia yang sama dengan Masato, juga ikut kembali ke markas utama untuk menemaninya. Lisa Lotte dan Arya juga memutuskan untuk kembali ke markas utama. Selain mereka semua, diantaranya adalah Celia, Latifa, Goki, Sarah, dan yang lainnya, akan tetap tinggal untuk terus menyelidiki lokasi tersebut. Miharu dan yang lainnya, kembali ke markas utama dengan mengendarai roh kontrak Ophia, yaitu Erial. Di sini, Masato benar-benar terlihat lebih dewasa dari sebelumnya, terutama saat ia membantu Putri Liliana naik ke Erial. Satsuki dan Miharu juga mengakui hal tersebut. Satsuki mengatakan bahwa itu mirip dengan seseorang. Yang dimaksud oleh Satsuki di sini tentu saja adalah Ryo. Namun ketika Satsuki ingin mengatakannya, ia tiba-tiba melupakan apa yang ingin ia katakan. Satsuki juga tiba-tiba murung dan terlihat seperti melupakan sesuatu yang sangat penting. Selain Satsuki, Masato juga sempat hampir mengingat sesuatu, namun ia tiba-tiba melupakannya. Nah itu semua adalah efek dari Ryo yang dilupakan. Setelah itu, mereka semua pun berpisah dengan tim penyelidik, dan kembali ke markas utama. Nah, preview atau trial book dari volume 21 ini berakhir sampai di sini. Untuk kelanjutannya, kita harus menunggu dan membahasannya pada versi full release resminya nanti. Jadi mungkin itu adalah semua pembahasan seri Gensuki pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.